Intro Setelah menjalani pemeriksaan 1x24 jam di Polresta Serangkota Tersangka kasus dugaan pencembaran nama baik dan pelanggaran undang-undang transaksi informasi elektronik Nikita Mirzani akhirnya tidak ditahan dan diperbolehkan pulang Ya namun Nikita Mirzani diwajibkan lapor dan keputusan ini dilakukan polisi atas alasan kemanusiaan Pihak kepolisian Satres Krimpolresta Serangkota Jumat Malam akhirnya melepas artis Nikita Mirzani Setelah artis kontroversi itu menjalani pemeriksaan 1x24 jam Dalam kasus dugaan pencembaran nama baik dan pelanggaran undang-undang informasi transaksi elektronik Nikita Mirzani didampingi pihak kuasa hukum yang keluar dari dalam ruangan Satres Krimpolresta Serangkota Setelah diperiksa sejak Kamis petang Polisi mengabulkan permohonan kuasa hukum untuk tidak melakukan penahanan Dengan pertimbangan kemanusiaan karena Nikita harus mengurus tiga anaknya Meski demikian Nikita tetap wajib lapor ke Polresta Serangkota Ya wajib lapor satu minggu satu kali dan itu juga sudah kami sampaikan kepada pengacara dan ibu Nikita Atau Ibu NM dan beliau juga menyambupi untuk bisa menginformasikan itu Sementara itu Nikita Mirzani juga berterima kasih kepada pihak kepolisian Meski sebelumnya dia bersikap reaktif, ia berjanji akan kooperatif kepada pihak kepolisian Perasaannya ya aku mah lilai itu aja Ledit flow aja, kalau aku tuh ledit flow aja orangnya gitu Gak mau terlalu yang, aku mah ngikutin aja lah Kata Pak Polisi, ayo BAP, ayo diminta keterangannya Ayu gitu, istirahat, istirahat gitu Jadi gak ada penolakan, gak ada yang bagaimana-bagaimana gitu Tapi sempat diminta Instagramnya Instagramku hilang kan tiba-tiba Sebelumnya kami siang 21 Juli artis Nikita Mirzani Ditangkap penyidik Satuan Reskripol Reserang Kota Polda Banten Saat berada di salah satu mal di kawasan Senayan, Jakarta Pusat Nikita dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke Mahpolda Banten di Serang Untuk diperiksa sebagai tersangka Penangkapan dilakukan polisi lantara Nikita tiga kali mangkir dari panggilan polisi Nikita sebelumnya telah ditapkan sebagai tersangka Atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan di Tomahendra Nikita diduga melanggar undang-undang informasi dan transaksi elektronik Dilansir dari detik.com, Nikita Mirzani aktif kembali bermedia sosial Dengan menggunakan akun Instagram putranya Nikita telah kehilangan akun Instagram pribadinya At Nikita Mirzani Mawardi underscore 172 Akun tersebut hilang setelah Nikita dijemput paksa oleh polisi Tim Liputan CNN Indonesia